Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Suara Yusren kali ini kita akan berbagi informasi untuk pendataan non-ISN ada dua pertanyaan yang kita akan bahas yang pertama Bagaimana dengan pegawai BLU atau blood BLUD badai layanan umum atau badan layanan umum daerah apakah termasuk pendataan atau tidak kemudian jabatan apa saja yang tidak dilakukan pendataan kan kita bahas satu persatu yang pertama Bagaimana dengan pegawai BLU atau BLUD saat ini belum dilakukan pendataan tenaga non-ISN untuk tenaga non-ISN yang bekerja pada BLU atau BLUD jadi pegawai badai layanan umum atau badai layanan umum daerah tidak atau belum belum dilakukan pendataan mudah-mudahan kedepannya dilakukan pendataan oleh BKN Oke selanjutnya jabatan apa saja yang tidak tidak dilakukan pendataan berdasarkan surat yang membahas ini dari MENPAN-RB bahwa petugas kebersihan pengemudi satuan pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alidaya atau outsourcing bukan merupakan tenaga non-ISN sehingga tidak dilakukan pendataan berdasarkan surat MENPAN-RB nomor B garis miring 185 garis miring M garis.sm.02.03 garis miring 2022 tanggal 31 Mei 2022 oke jadi itu dia tadi ternyata berdasarkan kebersihan pengemudi satu pengaman ataupun jabatan outsourcing bukan merupakan tenaga non-ISN sehingga tidak dilakukan pendataan oke terima kasih jika ada yang ingin ditanyakan atau informasi yang ingin diberikan silahkan di kolom komentar like share dan komen video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh